Pengendara sepeda motor yang melintasi jalan Daman Huri Sungai Pinang Samarinda Sabtu sore harus bersusah payah. Mesin sepeda motornya mati karena kemasukan air. Kondisi seperti itu dialami oleh sebagian besar pengendara yang dekat melintasi banjir di kawasan tersebut. Seorang pengendara menyatakan kondisi seperti ini sudah sering mereka alami terutama saat musim hujan. Akan tetapi jalan tersebut tetap dilintasi karena mereka tidak punya jalan alternatif untuk pulang ke rumahnya. Dampak banjir juga dirasakan pemilik usaha. Mereka kehilangan pelanggan karena aksesnya terendam banjir. Musibah ini sering terjadi saat hujan mengguyur. Setiap hutan ya banjir? Setiap hujan banjir? Iya. Setiap hujan banjir sih. Nah ini tadi banjirnya sudah berapa lama Pak di sini? Ini mulai jam 3.30 kali. Jam 3.30 tadi. Bicara sebentar aja tadi paling seengajam aja. Tapi lebat banyak. Kenapa? Penampakan pengendara roda 2 mogok ini Pak? Sudah sering Bapak lihat atau gimana Pak? Iya ya. Setiap banjir rasal. Apalagi kalau sudah tinggal sini ya sudah. Sudah jalan motor. Sejalan berapa Pak di tengah sana Pak? Ini sampai ini. Selutut gitu? Sepaha? Ya sepaha. Sepaha ya. Mati semua pokoknya motor kalau sudah sampai sini. Warga berharap pemerintah kota lebih serius menangani persoalan banjir agar masyarakat tidak makin terbebani. Salah satu langkah yang harus dilakukan yakni membuat saluran air lebih lebar agar luapan air tidak menggenangi ruas jalan dan permukiman. Amir Hamzah, Masardian Syah melaporkan dari Samarinda.